Aku juga miliki dirimu selamanya Jika Tuhan beri kesempatan Izinkan hatiku Bila sampai di kota Kinabalu Sabah Jalan-jalan di bandar sampai ke daerah Lima pasi aki, lima pasi odu senyum senyum Mula-mula kau akan bingung Lama-lama kau akan faham Senyuman Sabah Mari kita semua senyum senyum Ramai-ramai tunjuk senyuman Sabah Senyum ramah-ramah Tiada marah-marah, itu kita menang Mari kita semua senyum senyum Ramai-ramai tunjuk senyuman Sabah Bukan senyum pura-pura Bukan senyum buai Buat senyuman menawa Senyuman Sabah Bila kau sudah pindah ke kampung ke lawan Dan semua tempat pun kau akan melawat Jalan di sini sana Yang tak kenal pun akan sembun Mula-mula kau akan bingung Lama-lama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya berada di SK SK Napung Napung Tadi saya di Pekananau Di sini Bukit Naik tinggi Turun sampai di sini Cansik pulang di sekolah Jadi Di SK Napung Saya Soh Sohailin dari Uni Pendidikan Selam Setelah pembelajaran Hari ini berkongsi lah Bapak PMC di sini Di SK Napung ini Yaitu tentang halal ke DGPi Yaitu yang pertamanya tentang pendidikan selam Itu maklumat lah pendidikan selam Di sini ada prasekolah dan juga ada Tahun 1 sampai tahun 6 Dan Di sini tidak masalah lah Dan itu maklumat juga di sini adalah Di sini Mata pelajar pendidikan selam Di tahun 1 Sampai Terjanam Kita ada 27 hingga 30 tajuk Nah ini Jadi Mohon kepada guru pendidikan selam Habiskan Saya bisa Habiskan silibus Jangan setinggal satu pun Yang kedua tentang inovasi Untuk mengajar semua ini Guru pendidikan selam di daerah Hanau Di SK Napung ini Kita boleh habiskan silibus Kita boleh gunakan inovasi Habis silibus cepat Yaitu Ada 4 teknik Satu Menggunakan teknik PPK Belenota Powerpoint kertas warna Guru pendidikan selam Tahulah di sini kan Kemudian Satu lagi tentang One face note Oke Coba lihat Di Pendarangan saya juga Di SMK Bintu Tuhan One face note Satu kertas evo Buat dalam bentuk Petiting Ataupun kertas mindalah Yang ketiga tentang One graphic Kita guna grafik lah Untuk habiskan silibus Dan juga yang keempat Tentang kita boleh gunakan Palma tree Palma tree Macam untuk Popo Palma Dia ada car Kemudian dia ada Daun-daun Dia ada Apa itu Ranting-ranting kan Inilah Habiskan silibus cepat Menggunakannya Oke Dan semua ini Guru simpan di Folio Dan juga adalah Yang ini adalah Tentang bukti PBD Bukti PBD Apa yang saya ambilkan Nanti Yang ketiga Tentang PBD Tahap pengurusan 1 hingga tahap pengurusan 6 Melibatkan tahun 1 Sampai tahun 6 Itu para sekolah Sampai tahun Sampai tahap 3 saja Tipe 3 saja Oke untuk yang Tipe 1 Tipe 2 ini Kalau guru Kalau guru Mau memberikan Tahap pengurusan 1 Guru mesti ajar Semoga murid Isi pelajaran Guru kena ajar Untuk Tipe 2 Tahu dan paham Guru suruh Murid membentang Hasil kerja Mengurangkan BBM 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 Ada BBM lah Kalau ada BBM Bahan bantuan Melajarkan Sebenarnya BBM ini Murid bentang Dia akan bentang Kemudian Dan ada soal jawab Itu dikenali sebagai Murid beli dapat Tipe 2 lah Yang ketiga Tapi untuk yang Tipe 1 dan Tipe 2 ini Murid masih dikira gagal Kita tahu lah itu Kami di BBM Di SBB Akan tahu lah itu Tipe 1 Yang ketiga Tipe 1 dan 2 Nah itulah tertanya Kan Kenapa Tipe 3 Boleh buat Yaitu Kalau dalam ring islam Titulnya Yang membuat shalat Murid dibimbing dengan shalat Baru yang ada 5% early among Kemudian Guru bimbing Dapatkan tip 4 Bila murid boleh buat dengan baik 50% Yang betul Tipe 5 Murid boleh buat dengan baik And beradab iyetau bahwa 99% sudah tahu, dia tahu bahwa tidak boleh sholat loh, kalau tidak ada kuduk dan yang ke untuk memberikan tipi 6 kepada murid murid mesti misali yaitu murid bimbing jadi tipi 3, 4, 5, dan 6 barulah dikira lulus dan dalam perhemuan kita dalam graph ini sepertinya graph ini dari 2008, ini untuk pandangan Islam tahap pengurusan 1, ini murid tahap pengurusan 1, 2 tiada kalau ada pun mungkin minimum lah tapi dikira gagal tiada, tapi untuk yang tipi 3 sikit 4, banyak daripada 3 5, banyak daripada 4 dan 6, kuramai sangat dan baru dikira lulus namun, yang berlaku sebaliknya, yang berlaku sebaliknya yalah pada Februari 2023 kita dapat dalam bentuk graph yaitu murid murid, tipi 1 sikit, tipi 2, sikit tapi tipi 3 ini dia menggunung tinggi lepas itu tipi 4, sikit tipi 5, sikit tipi 6, lagi lah sikit boleh dikira pakai jari saja kenapa? kenapa? nah, jadi sepatutnya bila kita dapat begini dia bukan macam exam semakin, eh itu sikit tapi tetap sepertinya tahap pengurusan ini semakin yang 6, yang ramai ya jadi guru disini sudah pasti bahwa ada guru yang bagitahu kenapa itu tipi 3 ramai sangat kamu mau jadi dipaksa guru besar dia bilang, bukan tidak dipaksa tapi kamu sebenarnya dipush supaya membimbing anak murid dia dapat tipi 3 bagi 4 4, bagi 5 semuanya begitu kan bimbing isi pelajaran mau dikosaikan jadi guru boleh gunakan apa saja inovasi ataupun intervensi ataupun kajian tindakan untuk menyelesaikan semua isu contohnya inovasi dalam inovasi ini inovasi kita boleh buat inovasi ataupun kajian tindakan lalu dari rata-rata kita boleh gunakan kertas bentuk kotak-kita bunting apa lagi? evo dan sebagainya kalau kotak kotak lah kotak migi kotak pecais air software ini kita cipta sendiri oke, contoh begini masalah kita ada masalah dengan isu sekarang kita mencari isu untuk inovasi tajuk kotak-kita oke, ada lima kan 24 murid kehadiran 24 terlalu murid objektif pada HPDP murid dapat kita menggunakan teknik kita gunakan keadaan ABCDS untuk objektif menyatakan kita menyatakan 3 daripada 5 ruput iman dengan batul melalui aktiviti kumpulan aktiviti ini adalah murid berbincang PQ21 PQ21 relatable murid berbincang 3-1 step impact kita sekali guru-guru mengajar kita tengok bahwa sekali dan lepas itu guru bagi impact yalah terlambat berubah buat murid menguasai objektif yang ini tapi untuk mencari isu kita coba kasih untuk mencari isu guru tanya balik murid pada minggu yang kedua ketiga keempat kan karena masih menguasai jadi bila guru sudah membuat soalan-soalan ataupun dia uji balik murid 15.8 murid masih ingat tentang rukun iman rukun islam tapi 9.2 9.24 ini lupa jadi apa yang guru kena buat inovasi kena buat inovasi yang guru memilih inovasi kotak oke inovasi kotak dan inovasi itu dikarenakan sebagai kotak rukun islam 20 kali sehari KRI20XS KRI20XS jadi inilah inilah jadwal pelaksanaan dia Ali contohnya nama dia Ali Ali pertama dia Ali gunakan inovasi ini 20 baca 20 kali tidak dapat masih lupa lagi si aku hari pertama dia buat tidak dapat hari kedua pun 22 tidak dapat hari ketiga Ali baru dapat dia lancar sudah rukun islam ada 5 iaitu mengucap diri masyarakat oke si Ali dapat tapi si aku masih belum waktu hari yang ke 45, 28, 29, 10 barulah si aku dapat kan jadi dia punya hasil kajian hasil kajian adalah pada hari pertama semua murid tidak dapat yang 9 orang tidak dapat hari kedua hari ke 10 berjalan berjaya itu dia punya perjalanan sebab bila ada isu kita akan ada apa yang kita buat ada semasa ada yang semasa dan hasil kajian dan berjalan menggunakan teknik menggunakan inovasi ke arah 20 XS yang selepas yang kelima adalah selepas sambil silibus juga akan ada uasa dan kemungkinan dia akan bermula 2 hari bulan 1 2 2 2 4 ini dan sehinggalah 28 hari bulan 1 2 2 4 ini adalah ini adalah dia punya tempo jadi sekolah disini mungkin diambil untuk pendidikan Islam pada 20 21 24 itu maluman juga lulus pendidikan Islam 40 peratus tahun 4 sampai 6 tahun 1 2 dan 1 2 3 tidak ada uasa UAS 39 maka gagal ingat dan saya malamkan sendiri kalau boleh murid kita dapat 90 peratus 4 jadi cara dia kalau periksaan USA pada 20 hari bulan 1 20 20 24 18 selang laki tubi guru buat sebulan sebelum ataupun 2 bulan sebelum kalau sebulan makanya laki tubi 20 hari bulan 12 2023 kita tengokan ataupun 2 bulan sebelum 20 hari bulan 23 saya rasa sekolah ini sudah ada laki tubi yang dimasukkan disini adalah guru karena ada soalan dan ada jawaban untuk murid ingat boleh paham kan boleh dan murid kena diingat supaya diajar ada soalan dan jawaban inilah tentang isu dulu ada isu di di ranalah isu guru tidak habis silibas ramai tidak habis silibas murid pun kasih jadi kita gunakan dulu dpkw dvk jadi perasanannya 1 jam jam yang pertama 10 tajuk habis jam yang kedua habis 20 tajuk jam yang kedua habis 30 tajuk jadi masa 3 jam habis silibas cepat menggunakan teknik ppw ruta yaitu pk61 roundtable dan pk1c pembentangan dia yang saya dapati adalah 3 bulan 3 bulan selepas habis silibas 3 bulan sepas penggunaan ini adalah murid kita habiskan silibas fatam silibas 10 kali 10 kali 3 bulan 10 kali satam silibas ya Allah oke dan yang kedua tentang jawi isu isu di sekolah ini saya nampak murid tidak tahu baca jawi yang kedua ada murid yang tidak boleh menulis jawi huruf jawi lah tulisan jawi kan dan ada yang menulis daripada kanan ke kiri adoy jadi untuk dalam kita di Malaysia ini kita ada buku teks buku teks itu dikira peninggahan selam itu ditulis dalam jawi dbp jawi masak pustaka tapi kita lewat yalah suruh murid dalam bentuk dendaan oh murid tadi kamu telah begini malas apa gitu masuk di kelas bising lagi oke si denda ustazah denda sepuluh buku sepuluh murid sepuluh tulis sepuluh kali itu jawi kan ataupun dua puluh kali kita akan jumpa yang sama seperti dan di Allah Muhammad dan sebagainya ulang 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 dan dulu saya pun dulu memang karena suruh menulis pun berulang ulang dan alhamdulillah rupanya penulisan setiap berulang atau pembacaan berulang ataupun jawaban yang diingat sentiasa berulang ulang yang akan menjelkan kita jadi hebat yang diserasa itu saja dan itu makluman juga lah untuk untuk buat kita kalau kita berada di sekolah banyak tekanan itu tekanan ini macam-macam tekanan kan jadi apa yang kita akan buat adalah kemarin yang kemarin dari kandai paduman hari ini kita masih gembira kita jumpa murid kita gembira kita berdoa ya Allah gembirakan saya untuk esok dan selanjutnya kita masih ada harapan kita kita jadi seorang guru yang bagus jadi hari ini kita akan gembira ataupun sebagai seorang bisnesman saya mau pendapatan setiap tahun ini Rp10.000 Rp20.000 Rp30.000 dihilangkan kita ada halat tujuh harapan kita akan capai benda itu dengan ilmu ketahuan tapi kita setiap hari gembira nanti kita palis itu tempat penyakit yang menak jadi jadi saya rasa itu saja untuk kemudian pada hari di SK Nopo Assalamualaikum kita akan menonton dikatakan 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 kita terima kasih Terima kasih Ramai-ramai tunjuk senyuman sabar Bukan senyum pura-pura Bukan senyum buat-buat senyuman menawan Senyuman sabar Senyuman di mana-mana Senyuman untuk semua Biar tua atau muda Senyumanmu tetap indah Mari kita semua senyum senyum Ramai-ramai tunjuk senyuman sabar Senyum ramai-ramai Tiada marah-marah Itu kita menang Mari kita semua senyum senyum Ramai-ramai tunjuk senyuman Senyuman sabar Bukan senyum pura-pura Bukan senyum buat-buat senyuman menawan Senyuman sabar Senyuman sabar Bukan senyum Senyuman sabar Senyuman sabar Senyuman sabar Bukan senyum Ramai-ramai tunjuk senyuman